Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 sayurannya nah ini tadi aku masukin bagian batangnya dulu baru daun-daunnya diungkap berapa menit nah ini setelah berapa menit kemudian ini udah mateng jadi gak usah sampai lembut-lembut banget karena daunnya udah lembut ya nah ini aku tambahin penyedap asa biar gurih oke alhamdulillah udah mateng menu yang kedua jadi juga tadi kayaknya banyak ya pas dimasak jadinya segini terus ini dilanjut lagi sambungan video di hari selanjutnya di hari kamis alhamdulillah ini udah aku nyambung lagi puasa rajab hari ketujuh ya insyaallah dan ini aku mau masak stok-stok terakhir dari kulkas ini mau masakin suami ceritanya tapi malah suami berangkat pagi yaudah nanti ujung-ujungnya paling makannya siang atau sore tapi ini aku lanjutin aja masak tadi udah ada bahan-bahannya ya ada korol terus wortel ada tempe dan juga ada bumbu bawang merah putih cabai sama jahe nah ini aku chopper bumbunya biar halus ya karena lagi puasa juga atau sekarang walaupun gak puasa tetep di chopper ya yang cepat nah ini tadi udah aku tambahin minyak jadi nanti pas numis kalau pas ya gak usah ditambahin lagi nah ini tadi ada aku goreng ikan asin masih sisa dua ya ditoples semu basir kalau gak dimasak jadi aku masak aja deh kalau suami mau biar dimakan kalau gak mau nanti bisa untuk aku buka puasa selanjut ini aku tumis menu selanjutnya ya tadi bahan bumbunya udah di blender langsung aja ditumis-tumis sambil tambahin garam micin terus penyedap rasa secukupnya kebetulan ketumbarnya lagi kosong jadi aku ganti bumbu ayam goreng karena ini kan juga ada tumbarnya sedikit plus ada kumhutnya nah ini ditumis sambil harum kemudian masukin gelak merah masukin bahan-bahan tadi yang udah aku sebutin sayurannya sama tempenya dan tambahin air secukupnya terus ini aku ungkep ya berapa menit soalnya ini biar tempenya lembut biasanya kalau di rumah kayak gitu ya masak santan tuh nanti ngasih santannya pas tempe sayuran udah setengah matang lah atau udah lembut baru dikasih santannya bumbunya ini dikira-kira aja karena lagi puasa ya yang penting gak keasinan sih kalau suami kurang suka yang asin-asin kayaknya semua orang juga gak us gak suka sih kalau keasinan pokoknya pakai filling aja nah kalau udah lembut sayurnya ini aku masukin santannya ini aku tadi mau masukin setengah tapi kayaknya nanggung bener jadi aku masukin aja semuanya soalnya juga gak ada sayuran lagi gitu di kulkas ya kecuali cabai sama tomat masukin daun bawang masih ada sisaan ya aku campur-campur aja nah ini udah mendidih pokoknya tinggal disimpen nanti bisa untuk makan siang suami kalau sore masih juga bisa untuk buka puasa dan gak kerasa udah di akhir video terima kasih untuk temen-temen dan bunda online semuanya yang udah nonton video aku semoga bisa mengambil sisi positifnya dan yang negatif jangan lupa untuk dibuang jauh-jauh saya pamit undur diri saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video salam anak rantau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati